Sehingga terjadi tindak pelecehan seksual di dalam kereta api, sejumlah relawan komunitas pencipta kereta api Javatrain bersama PT Kereta Api Indonesia, Daup 1 Jakarta, menggelar sosialisasi terkait penjagaan tindak pelecehan seksual di dalam kereta api. Tidak ada ya di transportasi umum karena kan membahayakan juga, apalagi kami sebagai pihak perempuan itu jangan sampai terjadi sih. Kalau aksi ini sangat bagus kalau bisa, kalau bisa diadakan gerbong khusus sih untuk kami yang para wanita biar aman juga. Aku baru lihat sih. Sangat bagus ya dan mendukung. Iya, aku pernah lihat beberapa, cuman kalau dari awal aku lihat sih gak banyak loh, cuman ada beberapa. Sebentar itu pihak humas KAI Daup 1 Jakarta, ngajak agar penumpang berani speak up jika mengalami tindakan pelecehan di dalam kereta. PT KAI menegaskan bahwa aturan hukum bagi para pelaku pelecehan sudah jelas. KAI sendiri akan memblacklist pelanggan tersebut apabila benar-benar telah terbukti melakukan pelanggaran pelecehan seksual di stasiun ataupun di atas KA. Dengan masifnya kegiatan sosialisasi melawan tindak pelecehan seksual di kereta, diharapkan tindak kriminal ini akan kian berkurang bahkan hilang. Hingga keamanan dan kenyamanan moda transportasi masal ini akan kian dicintai dan didikmati masyarakat luas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!